Pemerintah kota Bandung bisa melalui dinas perhubungan atau dishome menggelar operasi cabut pentil di sejumlah ruas jalan di kota Bandung, Jumasiang. Dalam pelaksanaannya, operasi tersebut melibatkan petugas polisi dan TNI. Pemerintah kota Bandung Pemerintah kota Bandung mendapati beberapa mobil yang terparkir di sembarang tempat. Sebelumnya, petugas pun sempat mencari pemilik kendaraan yang parkir liar, namun mereka tidak ditemukan. Petugas pun menindak tegas dengan mencabut pentil mobil tersebut. Namun karena tidak ditemukan, petugas pun menindak tegas dengan mencabut pentil mobil tersebut. Operasi cabut pentil ini merupakan peraturan wali kota tahun 2018. Program operasi cabut pentil ini merupakan bukti tegas pemerintah kota Bandung untuk menindak para pelanggar parkir liar. Selain itu, hal tersebut merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat agar mematuhi peraturan parkir. Kita pandangnya perwali itu, karena sembilan kemarin, seharusnya kita tangan-tangan, seharusnya kita melakukan dan kita sudah sudah diperlukan masyarakat, diantukkan oleh bisuk yang berkait, dan berbagi aspek, dan berbagi akal. Maka hari ini kita coba untuk buat jelah yang masyarakat, kita kasih segera di atas itu, kita melakukan cabut pentil dari sini. Dan alfabillah, ini juga sudah kita koreasikan dengan romok pindah, dan semua romok pindah yang terbantu untuk menunggu, dan tadi, barang ini, kadangnya adalah kita menggelar apel di Polisabiesan Jatang. Saya berharap, program cabut pentil ini perlu dipahami ya, jadi dikaitkan di bawah ini bahwa, sebetulnya, bahwa cabut pentil hari ini, atau program ini adalah program sebetulnya yang terpenting pada keadaan edukasi masyarakat. Operasi cabut pentil ini akan terus dilakukan oleh pemerintah kota Bandung. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar hati-hati dalam memarkirkan kendaraannya.